Bab 126 Segel Terbuka Pedang kondor adalah binatang iblis dari alam siantian yang sombong. Umur mereka hanya 10 tahun, tapi mereka akan tumbuh menjadi binatang iblis alam persilatan yang mendalam jika mereka berhasil menembus batas. 10 tahun hanyalah sekejap mata bagi binatang iblis, tapi bagi pedang kondor, itu mewakili seluruh hidup mereka. Artinya, mereka akan mati setelah 10 tahun atau tumbuh menjadi binatang iblis alam bela diri mendalam. Di seluruh Kekaisaran Kin Besar, hanya sebuah sekte yang bisa menjinakkan binatang iblis yang tinggi ini. Adapun pedang kondor, mereka adalah simbol dari paviliun pedang lingkiau. Di antara 4 sekte besar di Kekaisaran Kin Besar, hanya paviliun pedang lingkiau yang didirikan di atas pedang. Semua orang di sekte ini ahli dalam menggunakan pedang dan bakat mereka dalam hal ini sangat mencengangkan. Itu adalah tanah suci bagi para pendekar pedang. Karena Lin Yun ingin bergabung dengan 4 sekte besar, secara alami dia tahu tentang paviliun pedang lingkiau. Saat dia melihat pedang kondor, dia mulai merasa bersemangat. Dari 4 sekte besar, paviliun pedang lingkiau, sekte huanyuan, sekte suantian, dan vila bulan iblis, Lin Yun merindukan paviliun pedang lingkiau. Sama seperti Lin Yun, mata semua orang terpaku pada pedang-pedang saat mereka muncul di langit. Fuwash! Sword kondors mulai menukik ke bawah, melepaskan aura yang bisa menembus apapun. Meskipun mereka setinggi 10.000 meter di langit, mereka melesat ke bawah dalam sekejap. Ketika sword kondors mendekat, aura pedang mereka menimbulkan rasa takut yang mendalam di hati semua orang. Bahkan atmosfer pun seketika menjadi tajam. Swish! 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 Orang-orang di atas pedang kondor mulai turun. Semuanya membawa pedang di belakang mereka, berdiri seperti tombak yang mengjulang tinggi di tanah. Aura pedang yang menembus awan berasal dari mereka. Mereka hanya mengandalkan aura pedang mereka untuk merobek awan, menandakan kekuatan mereka. Yang paling menarik perhatian semua orang adalah orang pertama yang turun. Dia mengenakan pakaian putih yang berkibar tertiup angin. Dia berdiri dengan arogan dengan tangan di belakang punggungnya. Tidak seperti murid lain yang membawa pedang, dia membawa kotak pedang. Dia tampan dan auranya seperti pedang yang menusuk. Yang terburuk dari semuanya, auranya telah mencapai tingkat lubang ketujuh. Lubang ketujuh dari alam Sian Tian. Lin Yun tertegun. Pemuda ini hanya terlihat sedikit lebih tua darinya, tapi kultifasinya telah mencapai ketinggian yang menantang langit dari lubang ketujuh. Ming Ye tersenyum mendengar seruan Lin Yun dan berkata, dia sudah mencapai lubang ketujuh alam Sian Tian setahun yang lalu. Jika dia mau, dia bisa membersihkan saluran bela diri mendalam kapan saja. Untuk seorang jenius yang mengerikan seperti dia, alam bela diri mendalam yang jauh dari jangkauan semua orang hanyalah selangkah lagi baginya. Mendengarkan kata-kata Ming Ye, Lin Yun semakin terkejut. Dia bertanya, lalu mengapa dia tidak mengambil langkah itu? Dikabarkan bahwa dia mengumpulkan dirinya sendiri. Alam Sian Tian adalah fondasi bagi tubuh. Rumor mengatakan bahwa jika Anda dapat meredam alam Sian Tian Anda dengan sempurna, fisik Anda dapat berevolusi menjadi fisik ilahi primordial ketika mencapai alam bela diri yang mendalam. Tetapi bahkan jika Anda gagal mengembangkan fisik Anda, akumulasi Anda akan memiliki nilai yang luar biasa di alam bela diri yang mendalam. Ming Ye menjelaskan. Orang tua alam bela diri mendalam di samping Ming Ye menghela nafas, itu di luar jangkauan orang biasa dan hanya jenius mengerikan sejati yang bisa melakukan ini. Jika orang biasa menirunya, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk membersihkan saluran bela diri mendalam-dalam hidup mereka. Melihat si jenius, Ming Ye menjawab, tapi dia, Bai Lixuan, memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan memimpin partai paviliun pedang Ling Kiao. Ketika Mei Zi Hua dan Su E Tu memandang Bai Lixuan, mata mereka juga berkedip-kedip karena kagum. Nama Bai Lixuan terkenal, bahkan di tempat terpencil seperti Azure Sun County. Di seluruh kekaisaran Kin Besar, dia adalah salah satu orang jenius yang paling mempesona. Bai Lixuan mengabaikan seruan yang terdengar dari kedatangannya. Dia melihat ke arah dua patung kuno itu sementara aura yang tak tertandingi terpancar dari tubuhnya. Lin Yun menenangkan dirinya sendiri. Seseorang seperti Bai Lixuan adalah seseorang yang harus dia hormati. Namun, dia tidak berniat untuk tunduk berlutut. Hal ini menanamkan bibit semangat juang di dalam hatinya. Seseorang seperti Mei Zi Hua atau Su E Tu hanya bisa pucat jika dibandingkan dengan Bai Lixuan. Kesombongan Lin Yun dari pertarungannya dengan dua orang sebelumnya telah lenyap. Ada pepatah yang mengatakan bahwa selalu ada orang yang lebih baik di dunia ini. Azure Sun County yang dia lihat sejauh ini hanyalah puncak gunung es. Boom! Tiba-tiba, aura menakutkan lainnya melonjak di langit. Sebuah kapal mengambang terbang di langit dengan spanduk bulan ungu tergantung di haluan kapal yang berkibar tertiup angin. Vila Bulan Iblis Semua orang segera menebak asal kapal itu ketika mereka melihat spanduk itu. Itu adalah salah satu dari empat sekte besar, Vila Bulan Iblis. Latar belakang Vila Bulan Iblis lebih kuat dari paviliun Pedang Lingkiau. Rumor mengatakan bahwa Vila Bulan Iblis berasal dari Tanah Suci Kuno di Suanhuang dan mereka adalah cabang dari Tanah Suci. Pada saat yang sama, mereka juga yang paling misterius di antara empat sekte besar. Mereka selalu bersikap misterius seperti serigala penyendiri yang tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Kapal itu terbang dengan anggun ke arah dua patung sebelum turun di depan pintu masuk. Lokasi itu sudah diduduki oleh pasukan lain, tapi pasukan itu segera pergi ketika mereka melihat kapal Vila Bulan Iblis. Sebuah kelompok melangkah keluar dari kapal dan dipimpin oleh seorang pria berpakaian ungu. Kultifasinya tidak kalah dengan Bai Lixuan dengan cara apapun karena dia juga berada di lubang ketujuh alam siantian. Pakaian ungunya sangat menyilaukan dan dia terlihat memegang kipas angin. Kehadirannya tak terduga, benar, dan jahat pada saat bersamaan. Si Suwei. Orang itu datang juga. Wajah Mingye berubah drastis dan menjadi tidak wajar. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi bahkan dengan Bai Lixuan. Berdiri di sampingnya, Lin Yun merasa penasaran. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, sebuah suara besar terdengar yang disertai dengan aura yang menakutkan. Sekelompok kultifator datang mengendarai binatang buas. Mereka semua mengenakan dekorasi yang sama dan semuanya menakutkan, terutama binatang buas yang mereka tunggangi. Mereka memiliki aura binatang purba yang membuat takut kuda-kuda di sekitarnya. Itu salah satu dari empat klan, klan Wang. Ada empat klan besar di kekaisaran Qin besar. Ada klan Zhou, Wang, Lin, dan Li yang semuanya memiliki lebih dari beberapa ribu tahun warisan. Mereka semua didirikan bersama kekaisaran dan kekuatan mereka berada di urutan kedua setelah klan kerajaan. Mereka adalah bagian dari metode klan kerajaan untuk menjaga empat sekte tetap terkendali. Mereka masing-masing mendominasi sebuah negeri di kekaisaran dan menerima posisi transcendent. Dengan ekspresi yang tidak biasa, Mingye bergumam, apakah berita itu bocor? Sudah menjadi kejutan bagi salah satu dari empat klan dan empat sekte untuk datang di masa lalu, tetapi tiga dari mereka datang kali ini. Vila Bulan Iblis dan Paviliun Pedang Lingkiao bahkan mengirimkan murid alam siantian terbaik mereka untuk memimpin tim. Mungkin itu kebetulan. Orang tua di sampingnya berbicara. Namun, Mingye mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya, Aku tidak percaya pada kebetulan. Mari bersiap untuk yang terburuk. Mereka berdua mengobrol secara diam-diam, jadi Lin Yun tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Pada saat ini, dia melirik seorang kultifator dari kelompok klan Wang dan wajahnya berubah drastis. Itu Wang Ning. Di dalam kelompok klan Wang, Wang Ning duduk di tengah-tengah semua orang dengan tampilan yang tinggi dan perkasa. Auranya tidak bisa dikenali jika dibandingkan dengan saat dia berada di sekte King Yun. Namun, Lin Yun masih mengenalinya. Dia perlahan-lahan kehilangan kendali atas niat membunuhnya saat dia mengingat bagaimana senior Hong meninggal. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Wang Ning di sini. Pada saat yang sama, Wang Ning telah mengalami transformasi total sebagai keturunan langsung klan Wang. Ada apa? Kamu melihat musuhmu? Senyum Mingye. Tidak. Lin Yun menjawab sambil tersenyum. Hatinya mungkin dipenuhi dengan kebencian, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menunjukkannya sekarang. Bagaimanapun, keempat klan itu adalah keberadaan transcendent baginya. Di kekaisaran Qin besar, banyak orang yang bersedia menjual nyawa mereka kepada mereka tanpa perlu diminta. Jika orang lain tahu bahwa dia bermusuhan dengan keturunan langsung klan Wang, itu tidak akan sesederhana menyinggung sekte awan darah. Aku punya kesepakatan, aku ingin tahu apakah kamu tertarik. Mingye bertanya. Kesepakatan apa? Lin Yun mengangkat alisnya. Melihat sekeliling, Mingye berbisik, sekarang bukan waktunya. Aku akan memberitahumu tentang hal itu jika kamu bisa tetap hidup di alam matahari biru. Lin Yun menyipitkan matanya. Mingye sepertinya tahu beberapa rahasia tentang alam matahari biru. Tuan Ming, Anda tahu bagaimana membuat seseorang dalam ketegangan, kata Lin Yun. Alam matahari biru dipenuhi dengan bahaya. Jika Anda bahkan tidak bisa bertahan beberapa hari, maka tidak ada artinya bagi saya untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Tapi menilai dari situasi saat ini, diragukan apakah aku bisa bertahan selama itu juga. Mingye tersenyum sebelum dia menghela nafas, mari berharap tidak ada orang lain dari empat sekte dan empat klan. Seiring berjalannya waktu, matahari mulai terbenam dan langit diwarnai dengan warna merah. Mungkin doa Mingye terkabul karena tidak ada orang lain dari empat sekte dan empat klan yang datang. Namun, segel azure sun realem masih belum menunjukkan tanda-tanda akan dibuka, membuat semua orang cemas. Mendesis. Mendesis. Tepat ketika kesabaran semua orang hampir habis, fluktuasi abnormal mulai menyebar. Secara bersamaan, energi kuno di udara mulai menyebar bersama dengan riak. Retak. Kedua patung itu mulai bergerak ke luar lembah. Mereka masing-masing mengangkat satu tangan yang membawa kekuatan tak terbatas dan menyatukan telapak tangan mereka. Segelnya terbuka. N. Bab 127 memasuki alam matahari biru. Boom. Keributan besar tercipta ketika kedua telapak tangan bersentuhan. Sebuah cahaya yang menyilaukan meledak darinya. Gemuruh. Gemuruh. Tanah mulai bergetar dalam radius 100 mil, menyebabkan pasir dan reruntuhan meledak. Awan debu membutakan semua orang. Di atas langit, awan tebal saling tumpang tindih dan menyelimuti wilayah itu hingga senja. Awan yang menutupi area yang luas, seakan-akan bisa dijangkau dengan tangan yang terulur. Energi spiritual di atmosfer mulai bergejolak secara kacau, sehingga sulit bagi orang untuk menyerapnya. Fenomena agung ini membuat semua orang merasa kecil dan mereka berlutut. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Lin Yun menyipitkan matanya ke arah rombongan paviliun pedang lingkiau, yang berdiri mengjulang tinggi di dalam kekacauan. Mereka seperti pedang, yang lebih suka mematahkan daripada membungkuk. Itu terutama untuk Bai Lixuan, yang tampaknya mencoba memahami sesuatu dari kedua patung itu. Pada saat yang sama, si Suwei juga berdiri tegak dengan mata bersinar. Di sisi lain, para kultifator klan Wan semuanya bersembunyi di balik binatang buas mereka. Mereka bisa menahan tekanan yang sangat besar seperti kedua sekte itu. Sekelompok monster yang luar biasa. Lin Yun tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu dari mana orang-orang ini mendapatkan kepercayaan diri mereka. Mungkin inilah yang membuat empat klan dan empat sekte itu unik. Untungnya, kekacauan tidak berlangsung lama. Jika tidak, semua orang akan terlalu lemah untuk memasuki alam matahari biru. Ketika cahaya menyilaukan dari kedua telapak tangan menghilang, sebuah pusaran dihasilkan. Itu adalah pintu masuk ke alam matahari biru. Wash. Wash. Dua siluet secara bersamaan membumbung tinggi ke langit saat pintu masuk muncul dan mereka terjun ke dalam pusaran. Tentu saja, keduanya adalah si Suwei dan Bai Lixuan. Mereka diikuti dari belakang oleh murid-murid sekte mereka. Rasau. Tak lama kemudian, semua orang terjun ke pintu masuk alam matahari biru. Kakak Lin, kau membawa kudamu juga. Mingye bertanya dengan penuh minat, menatap kuda berdarah naga yang telah mengungkapkan wujud aslinya. Baiklah, saya hanya akan mencobanya. Lin Yun melihat keketinggian pusaran, yang tingginya hampir seratus kaki. Akan sangat bagus jika dia bisa membawa kuda berdarah naga masuk. Hampir tidak mungkin bagi binatang iblis untuk memasuki reruntuhan. Tapi jika kuda berdarah naga kamu bisa masuk, itu akan menjadi bantuan yang sangat besar. Tapi aku khawatir tidak banyak tunggangan yang bisa menahan tekanan pusaran yang sangat besar. Mingye berbicara dengan iri. Saat dia berbicara, pihak Redien Pavilion telah menyelesaikan persiapan mereka. Menangkupkan kedua tangannya, Mingye menatap Lin Yun, aku akan pergi dulu. Mari kita bertemu lagi di dalam. Lin Yun tertegun ketika dia menyadari bahwa orang tua itu juga masuk. Ternyata orang tua itu bukanlah seorang pendekar alam bela diri seperti yang dia duga. Hanya mereka yang berada di alam siantian yang bisa memasuki alam matahari biru. Siapapun yang berada di atas itu pasti akan mati jika mencoba masuk. Lalu alam persilatan semu mendalam. Itu juga diragukan mereka bisa masuk. Bagaimanapun juga, akan berbahaya jika mereka mati di dalam pusaran. Apa yang direncanakan Redien Pavilion dengan mengambil risiko sebesar itu. Bagaimanapun, ini saatnya bagi saya untuk masuk juga. Saat ini, lebih dari setengah kultifator sudah masuk. Tidak ada artinya baginya untuk menunggu. Itu hanya akan membuang-buang waktu. Lin Yun menemukan sebuah bukit di dekat gunung dan menyerbu ke arah pusaran sambil menunggangi kuda berdarah naga. Saat kuda berdarah naga berakselerasi, keempat kukunya berkobar dan kilat menyambar-nyambar di tanduknya. Ketika sudah dekat dengan pusaran, kuda berdarah naga melompat. Namun, baru ketika mereka sudah dekat, mereka menyadari bahwa pusaran itu lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pusaran itu menarik mereka berdua masuk. Ketika mereka memasuki pusaran itu, mereka bisa merasakan energi yang dahsyat menghantam tubuh mereka. Tetapi bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, mereka terlempar keluar oleh energi yang dahsyat seperti kain. Pada akhirnya, mereka berdua terpisah dan terlempar ke tanah seperti karung pasir. Ketika Lin Yun jatuh ke tanah, dia menamparkan telapak tangannya ke lantai untuk menstabilkan sosoknya. Boom! Boom! Beberapa orang kultifator terluka parah karena jatuh dan mereka mengerang kesakitan. Lin Yun tidak tahu apakah mereka terlalu lemah atau hanya ceroboh. Namun, dari kejatuhan ini saja, kesempatan mereka telah berakhir. Lil, Red Lin Yun melihat sekeliling sebelum dia menemukan Lil, Red di puncak gunung yang jauh. Lin Yun tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan kuda berdarah naga. Orang ini memiliki kulit yang tebal, jadi tidak akan menderita luka apapun. Dengan adanya kuda berdarah naga, dia akan memiliki keuntungan yang tak tertandingi dalam hal kecepatan. Jika Lin Yun menemui masalah, dia bisa melarikan diri meskipun dia tidak bisa bertarung. Tapi sekarang, mereka untuk sementara terpisah. Dan aku berharap kau bisa membantuku. Lin Yun tersenyum tak berdaya dan mulai memeriksa sekelilingnya. Dia berada di tempat yang luas dan sunyi yang berbau aura kuno. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat semua orang sedang memeriksa sekeliling mereka seperti dia. Lin Yun merenung sementara dia menyapu pandangannya ke seluruh kultifator alam siantian di sekelilingnya. Semua orang di sini pasti telah dipindahkan ke tanah yang berbeda. Beberapa yang malang tertusuk batu tajam saat jatuh. Bukankah alam rahasia ini adalah reruntuhan sekte kuno? Kenapa aku tidak bisa merasakan apapun? Kata orang asing. Sial sekali, kita pasti terlempar terlalu jauh. Aku khawatir kita bahkan tidak berada di dekat perbatasan, seorang kultifator lain menimpali. Ayo bergerak. Jika kita terlalu lambat, kita tidak akan beruntung dengan harta karun itu, timpal orang asing lainnya. Semua orang di sekitarnya mengumpat dan mulai berlari, dengan gagahnya melewati Lin Yun. Lin Yun mengerutkan alisnya saat dia melihat mereka. Apakah itu ide yang baik untuk memperlakukan hal ini dengan begitu enteng? Uff. Tanah bergetar dan makanan penutup muncul di hadapan mereka. Mereka yang baru saja berlari jatuh ke pasir hisap dan mulai berteriak minta tolong. Tubuh-tubuh dengan cepat tenggelam dan hanya jejak darah yang tertinggal sebagai bukti keberadaan mereka. Binatang iblis yang bisa mengendalikan pasir hisap? Tanya seorang kultifator di dekatnya. Banyak binatang iblis yang bisa mengendalikan pasir hisap, tapi pemandangan ini sangat menakutkan sehingga membuat wajah Lin Yun berubah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak bisa ceroboh. Jika orang-orang itu melompat keluar saat pasir hisap muncul, mereka akan baik-baik saja. Anda harus tetap hidup untuk menikmati harta karun. Lin Yun menenangkan diri dan melanjutkan perjalanan. Setiap kali dia menyadari bahwa tanahnya lunak, dia akan melompati itu. Setelah dia melompati pasir hisap, dia akan berbalik untuk melihat ke tanah. Wosh! Lin Yun baru saja melompati pasir hisap ketika kepala seekor kadal ganas muncul dari dalam pasir. Kadal itu menatap Lin Yun dengan mata yang berkedip-kedip dengan cahaya merah. Namun, Lin Yun tidak takut. Jika binatang iblis itu berani keluar dari jangkauan pasir hisap, dia akan membunuhnya. Binatang iblis di sini memiliki garis keturunan kuno dan secara praktis dijamin bahwa mereka akan memiliki inti binatang. Inti binatang azure sun realem sangat populer di dunia luar dan itu adalah pasar tanpa pasokan. Sayangnya, beberapa saat kemudian, kadal itu kembali menggali ke dalam pasir. Sayang sekali, Lin Yun menghela nafas dan melanjutkan perjalanannya. Sebagai alam individu, alam matahari biru sangat besar. Lin Yun tidak beruntung karena dia mendarat di perbatasan. Bahkan setelah berjalan selama dua jam, dia tidak melihat jejak reruntuhan. Lin Yun perlahan-lahan merasa tertekan, dengan tempat ini menceritakan sebuah kisah tragis. Sepanjang jalan, dia juga bertemu dengan banyak binatang iblis. Namun, tidak satupun dari mereka yang menjadi ancaman bagi Lin Yun, memungkinkannya untuk memanen beberapa inti binatang. Adapun tumbuhan yang dia lihat di sepanjang jalan, hanya yang berusia di atas 500 tahun yang bisa menarik perhatiannya. Dua hari kemudian, Lin Yun beristirahat di sebuah gunung. Dia telah berhati-hati di sepanjang jalan dan bahkan bertempur dalam beberapa pertempuran. Selain tekanan yang tidak biasa dari Azuresun County, Lin Yun kelelahan. Dia dekat dengan reruntuhan kuno, jadi dia memutuskan untuk beristirahat sebelum melanjutkan pencariannya. Tetapi bahkan ketika dia memejamkan mata, dia tidak berani terlalu santai dan tetap waspada. Rasau. Setengah jam kemudian, keributan membangunkan Lin Yun dari kultifasinya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia bisa melihat sekawanan burung gagak terbang di atas kepalanya. Gagak Api Hitam Gagak Api Hitam adalah binatang iblis langka yang berkelompok dengan daging busuk. Makanan mereka terdiri dari mayat binatang iblis. Gagak Api Hitam adalah binatang iblis lubang keempat, tapi gagak api hitam di alam matahari biru lebih kuat daripada yang di luar. Namun, bukan kekuatan individu mereka yang mengkhawatirkan. Masalahnya adalah bahwa ada pembunuhan burung gagak dan mereka bisa terbang. Ini berarti mereka tidak memiliki predator alami. Mengapa ada begitu banyak gagak api hitam? Apakah ada binatang iblis yang kuat yang mati? Lin Yun tergoda untuk mengikuti. Bagaimanapun juga, Black Flame Crows dikenal karena indera mereka yang tajam. Banyak Black Flame Crows bisa berarti bahwa binatang iblis yang sudah mati sudah cukup bagi mereka untuk berkelompok. Saat Lin Yun membayangkan adegan Black Flame Crows berkelompok di atas mayat binatang iblis, Lin Yun merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ayo kita lihat. Mata Lin Yun berkilat saat dia mengikuti pembunuhan Black Flame Crows. Dia bukan satu-satunya. Banyak kultifator memperhatikan Black Flame Crows juga. Begitu banyak Black Flame Crows. Mungkinkah ada binatang iblis alam persilatan yang mati di dekatnya? Binatang iblis alam bela diri yang mendalam bisa dibunuh? Siapa yang tahu? Tapi jika itu benar, maka kita akan mendapat keuntungan besar. Kita berbicara tentang inti yang mendalam di sini. Inti binatang untuk binatang iblis alam bela diri mendalam juga dikenal sebagai inti yang mendalam. Itu sangat berharga dan semua binatang iblis alam bela diri yang mendalam pasti akan memilikinya. Jadi jika Black Flame Crows mencari mayat binatang iblis alam bela diri yang mendalam, nilainya tak terbayangkan. Pada akhirnya, lebih banyak orang berkumpul sampai mereka akhirnya berhenti di depan gunung yang tandus. Gunung itu tidak tinggi, tapi mereka bisa melihat pembunuhan gagak api hitam melayang-layang di puncaknya. Sesekali terlihat kilatan petir yang menakutkan di awan. Berdiri di kaki gunung, mata Lin Yun berapi-api. Mungkinkah itu adalah mayat binatang iblis berelemen guntur? N. Bab 128 mengapa aku harus menipumu? Petir menyambar-nyambar di puncak gunung tandus yang diselimuti oleh awan petir. Sebuah kilat beruntun panjang menerangi pembunuhan gagak api hitam. Mungkinkah itu binatang iblis berelemen petir? Mata Lin Yun berkedip-kedip dengan harapan. Jurus pertempuran Thunder Flame miliknya sudah mencapai tahap ketiga. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia harus membunuh binatang iblis berelemen guntur yang setidaknya berada di lubang ketujuh dan mengambil inti binatangnya. Dia hanya bisa membentuk fisik pertempuran Thunder Flame asli dengan menggabungkan inti binatang dan tubuh pertempuran Inferno. Jika dia berhasil mengembangkan fisik pertempuran Thunder Flame, kekuatannya akan meningkat pesat. Berdasarkan fisiknya saja, dia akan mencapai setidaknya 50 ribu kati kekuatan dan pertahanannya bahkan akan mampu menahan serangan kultifator lubang ketujuh. Sungguh tekanan yang luar biasa. Itu sudah mati, tapi auranya masih begitu menakutkan. Paling tidak, binatang iblis yang sudah mati itu pasti berada di lubang ketujuh alam siantian. Itu pasti memiliki garis keturunan yang mengerikan. Tapi pembunuhan gagak api hitam ini merepotkan. Para kultifator alam siantian yang berkumpul di kaki gunung meningkat. Hanya dalam waktu singkat, sudah ada beberapa ratus kultifator yang berkumpul. Diskusi terdengar saat semua orang menunjukkan ketertarikan yang besar pada mayat binatang iblis yang tidak dikenal itu. Lin Yun bukan satu-satunya yang tertarik padanya. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Orang-orang mulai mendaki gunung. Ketika Lin Yun melihat sekeliling, dia bisa melihat banyak kultifator di sekitarnya. Hanya berdasarkan pada kultifator di lubang kelima alam siantian saja, Lin Yun menghitung banyak dari mereka. Sepertinya banyak orang yang perhatiannya terarah. Lin Yun tercengang ketika dia melihat jumlah orang. Dia bisa membayangkan betapa sengitnya pertempuran itu. Itu adalah aturan di alam matahari biru. Baik itu harta karun atau inti yang dalam, hanya yang mampu yang bisa mendapatkannya. Tidak mungkin untuk menghindari risiko dan konflik. Hanya butuh beberapa saat bagi Lin Yun untuk memutuskan untuk melihatnya. Dia bergabung dengan pasukan pendaki gunung dengan kotak pedang di belakangnya. Tapi saat mereka semakin tinggi, tekanan meningkat. Banyak kultifator alam siantian hampir tidak mendaki setengah jalan sebelum mereka terengah-engah. Adapun Lin Yun, yang memiliki tubuh pertempuran Inferno, itu bukan apa-apa baginya. Dia bahkan mampu mendaki puncak api surgawi saat itu. Gunung Tandus ini bukan apa-apa. Tetapi ketika dia hendak mendekati puncak, para kultifator di dekatnya semua bersembunyi dan dengan hati-hati melihat keluar. Setelah menghabiskan beberapa hari di sini di alam matahari biru, semua orang menjadi berhati-hati. Sungguh mayat binatang iblis yang sangat besar. Itu adalah Dracoep iblis petir ungu. Aura yang sangat menakutkan. Rasanya begitu menindas meskipun sudah mati. Beberapa kultifator berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Mayat itu sangat besar. Lin Yun tidak bisa mengerti mengapa semua orang melebih-lebihkan. Ketika dia bersembunyi dan dengan hati-hati melihat keluar, puncak gunung tertutup jejak sambaran petir. Ada sebuah batu besar di puncak gunung. Panjangnya beberapa ratus meter dan lebarnya sekitar 30 meter. Batu itu sendiri tampak seperti bukit kecil, tapi di mana mayatnya. Lin Yun yang bingung tiba-tiba mendapatkan jawabannya ketika wilayah itu diterangi oleh seberkas cahaya. Mulut Lin Yun ternganga saat petir menyambar. Bukit kecil itu bukanlah bukit. Itu adalah mayat iblis petir ungu Dracoep. Warna hitam membuatnya mudah untuk diabaikan. Ribuan gagak api hitam melayang di atas mayat itu, mematuk mayat itu dengan tergesa-gesa. Paruh dari Black Flame Crows lebih tajam daripada artefak yang dalam. Bahkan jika pertahanan Purple Lightning Demonic Dracoep sangat kuat, itu masih tidak bisa menghentikan paruh yang tajam. Lebih jauh lagi, api yang dimuntahkan oleh gagak api hitam adalah api hitam korosif. Tidak butuh waktu lama bagi Purple Lightning Demonic Dracoep untuk diciutkan oleh Black Flame Crows. Russell Ketika paruh Black Flame Crows menusuk ke dalam perut Purple Lightning Demonic Dracoep, Aura Profound Marsial Realem yang menakutkan mulai menyebar. Gemuruh 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 Di puncak gunung, beberapa baut ungu turun dari langit. Alam bela diri mendalam. Astaga! Itu benar-benar binatang iblis dari alam bela diri yang mendalam. Dracoep iblis petir ungu ini pasti baru saja menerobos lubang ketujuh alam bela diri, tapi mati saat dia menerobos kemacetan. Jika ia bisa tumbuh dewasa, ia pasti bisa tumbuh menjadi binatang iblis menakutkan yang melampaui alam bela diri yang mendalam. Itu pasti memiliki inti yang dalam. Semua orang di sekitar puncak langsung menjadi panik dengan keserakahan di mata mereka. Inti mendalam yang umum bisa membuat mereka menjadi hirup pikuk. Namun, Dracoep iblis petir ungu memiliki garis keturunan kuno, jadi itu lebih berharga daripada inti yang dalam. Lin Yun juga maju ke depan dengan para kultifator lainnya. Tatapannya berkobar, tapi dia tetap tenang. Dia melihat paruh tajam dari Black Flame Crows pemakan mayat. Jika ada yang berani melangkah, mereka pasti akan menderita. Semuanya, ayo kita pergi bersama. Mereka hanya sekelompok gagak. Mengapa kita harus takut pada burung-burung ini? Mereka dibutakan oleh keserakahan, melemparkan sejumlah besar burung gagak ke belakang kepala mereka. Detik berikutnya, sekelompok kultifator menyerbu ke arah mayat Dracoep iblis petir ungu. Meskipun mengetahui bahayanya, mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang istimewa di antara orang banyak. Flap! Flap! Para gagak api hitam terkejut dengan keributan itu. Sambil mengepakkan sayap mereka, mereka berbenturan dengan para kultifator manusia. Tidak butuh waktu lama untuk membuat suasana menjadi kacau. Mayat gagak api hitam yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit. Mayat-mayat dari para kultifator manusia juga berserakan di tanah. Ratapan dan lolongan terdengar dari medan perang, menimbulkan kengerian di hati siapapun yang mendengarnya. Para kultifator dicabik-cabik dan dipatuk sampai mati oleh Black Flame Crows. Setiap kali Black Flame Crows menyerang, mereka akan merobek sepotong daging dari para kultifator. Dalam pertemuan singkat itu, banyak kultifator manusia yang memiliki potongan daging yang terkoyak dari tubuh mereka. Mataku. Lin Yun melihat kultifator lubang keempat matanya ditusuk oleh gagak api hitam. Tapi bukan itu saja. Api hitam dari gagak itu melesat keluar dan masuk ke dalam luka seperti anak panah. Boom. Api menembus mata dan meledak dari bagian belakang kepala. Kepala kultifator lubang keempat meledak. Flap, flap, flap. Para gagak api hitam mulai melepaskan serangan pamungkas mereka. Mereka memuntahkan gumpalan api hitam korosif ke kerumunan, menarik ratapan dan lolongan dari para kultifator manusia. Ketakutan menguasai semua orang dan para kultifator manusia yang tersisa mulai mundur. Sialan. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan momentum dalam pertarunganku dengan para gagak api hitam itu. Paruh mereka menusuk semuanya, bahkan baju zirahku. Teriak salah satu kultifator. Berbahagialah karena kau masih hidup. Kemampuan korosif api hitam terlalu kuat. Tidak mungkin untuk melawan api itu dengan fisik seorang kultifator alam siantian. Teriak kultifator lain. Semua orang yang melarikan diri memiliki ketakutan yang tersisa di mata dan wajah pucat. Pertempuran tidak berlangsung lama, tapi tanah dipenuhi dengan ratusan mayat, baik kultifator manusia maupun Black Flame Cross. Namun, tidak ada yang pergi meskipun mereka gagal. Mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Di saat yang sama, kaki gunung menyambut sekelompok orang lainnya. Black Flame Cross menerima pukulan berat pada jumlah mereka, yang memberi harapan bagi para kultifator manusia. Akan cukup jika mereka melancarkan serangan lain, tapi mereka tidak bisa mengumpulkan keberanian setelah melihat tumpukan mayat di tanah. Mata Lin Yun berkedip-kedip dalam pemikiran yang dalam. Dia tidak melihat ke arah Black Flame Cross, tapi perhatiannya sepenuhnya terfokus pada para kultifator di sekitarnya. Hati manusia lebih menakutkan daripada binatang iblis, dan tiga orang membuatnya merasa takut. Salah satunya adalah seorang pria yang mengenakan baju besi hitam yang mungkin merupakan artefak tingkat menengah. Yang kedua adalah pria parubaya yang mengenakan pakaian biru, tapi dia menyembunyikan auranya dan menyamar agar terlihat lemah. Yang terakhir adalah seorang pria tua kurus, yang matanya berkedip-kedip dengan pikiran jahat. Dua yang pertama berada di lubang kelima, sedangkan yang terakhir berada di lubang ke enam. Lin Yun ingat dengan jelas bahwa orang tua kurus itu adalah orang yang menghasut semua orang untuk menyerang sementara dia berdiri diam, menyaksikan bagaimana semua orang mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Orang tua kurus itu saat ini sedang melihat sekeliling ke arah para kultifator di sekitarnya sambil berpikir keras. Kau! 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 Sementara semua orang tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, mereka mendengar teriakan gagak api hitam bergema dari sekeliling mereka. Lin Yun melihat ke arah sumbernya, wajahnya berubah pada bercak-bercak hitam gagak api hitam. Banyaknya burung gagak membuatnya merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya. Setidaknya ada tiga ribu dari mereka. Gagak api hitam, yang bertambah banyak secara dramatis, membuat semua orang merasa putus asa. Ini, Lin Yun segera mengetahui dengan pemikirannya yang cepat. Mayat-mayat di tanah pasti telah menarik lebih banyak Black Flame Crows. Black Flame Crows benar-benar peka terhadap aroma mayat. Tak lama kemudian, sebuah pemandangan yang tak tertahankan terjadi di hadapan semua orang. Para gagak api hitam yang terbunuh menukik ke bawah, mematuk dan memakan mayat-mayat yang ada di tanah. Sialan! Melihat Black Flame Crows mencemari mayat-mayat itu, para kultifator manusia menggertakkan gigi dalam kemarahan. Tapi tidak ada yang berani bergerak. Sebaliknya, mereka memilih untuk tetap berada di posisi mereka dalam diam. Dengan itu, puncak gunung menyambut keheningan sejenak. Satu-satunya suara yang terdengar adalah dari Black Flame Crows. Lin Yun memandangi gagak api hitam dan memperkirakan kemungkinannya. Dia tidak optimis karena dia baru saja melewatkan kesempatan terbaik sebelumnya. Melawan pembunuhan gagak api hitam, bahkan kultifator lubang ketujuh pun tidak akan berani menghadapi mereka secara langsung. Kakak Lil, kau seharusnya bisa bertahan lama melawan gagak dengan mengandalkan fisik pertempuran iblis api, kan? Orang tua kurus itu tiba-tiba berbicara, dia menatap Lin Yun sambil tersenyum. Lin Yun. Suaranya menarik perhatian dari sekitarnya. Ketika mereka melihat Lin Yun, banyak orang langsung mengenalinya. Bagaimanapun juga, adegan Lin Yun bertarung melawan Mei Zi Hua dan Sui Tu di luar terukir dalam di benak mereka. Kekuatan Lin Yun telah memenangkan kekaguman mereka. Pria kuat dan pria paruh baya itu juga melihat ke arah Lin Yun. Anda terlalu memuji saya, Pak Tua. Aku tidak berani mengambil resiko saat menghadapi begitu banyak gagak api hitam, jawab Lin Yun. Namun, orang tua kurus itu tertawa kecil, kau sepenuhnya mampu memimpin partai. Jika kau bersedia memimpin semua orang, aku pasti akan mengikuti perintahmu. Bahkan jika kita harus berbagi inti yang dalam di antara kita, itu masih lebih baik daripada memberikannya pada burung gagak yang kotor ini. Kedengarannya masuk akal. Jika kita tidak bekerja sama, kita hanya bisa melihat Black Flame Cross membagi inti yang dalam di antara mereka sendiri. Tuan Lin, fisikmu adalah yang terkuat di antara kita di sini. Selain Anda, saya khawatir tidak ada yang mampu memimpin semua orang. Pria paruh baya itu berbicara. Pimpin kami untuk membalas dendam pada almarhum. Tuan Lin, posisi pemimpin secara alami jatuh ke tangan Anda. Dengan Tuan Lin memimpin kita, aku yakin kita akan bisa menyingkirkan gagak-gagak terkutuk itu. Semua orang mulai menyanjung Lin Yun, yang membuat pria tua kurus itu tersenyum. Dia merasa puas dengan suasana yang telah dia ciptakan. Lin Yun mencibir. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tapi Lin Yun melihat bagaimana orang tua berkabut itu membawa begitu banyak orang pada kematian mereka. Mungkin jika pemuda berdarah panas lainnya ada di posisinya, mereka mungkin akan menyetujuinya. Kemudian lagi, tindakan orang tua kurus itu juga berarti dia mulai cemas. Ketika pikiran ini terlintas di benak Lin Yun, dia menangkupkan kedua tangannya, karena kalian semua menganggapku hebat, maka aku akan mendapat kehormatan untuk memimpin semuanya. Tapi biarkan aku beristirahat, untuk saat ini, jangan terburu-buru. Orang tua kurus itu segera tersenyum, melihat Lin Yun jatuh cinta pada rencananya. Dia memuji, sungguh seorang pahlawan muda, Tuan Lin. Kau membuatku kagum. Di bawah pimpinannya, semua orang memberikan pujian pada Lin Yun. Sambil tersenyum, Lin Yun melambaikan tangannya, aku tidak berani mengaku sebagai pahlawan. Seiring berjalannya waktu, Lin Yun akan mengatakan bahwa waktunya tidak tepat, tidak peduli bagaimana orang tua kurus itu memujinya. Bersamaan dengan itu, aura inti yang dalam semakin padat di langit. Orang tua itu menjadi cemas ketika dia melihat tulang-tulang drakoep iblis petir ungu muncul dari mayat itu. Dia berbalik untuk melihat Lin Yun yang wajahnya masih memiliki senyum cerah. Tuan Lin, apakah Anda tidak akan memimpin tim sekarang? Orang tua itu mengerutkan kening. Lin Yun masih duduk dengan tenang dan tersenyum, Pak tua, kenapa kau begitu cemas? Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu yang hebat dengan temperamen seperti itu? Jadilah seperti saya, belajarlah bersabar. Lin Yun menatap dan menegur pria tua kurus itu di depan umum. Ya, ya, Anda benar, Pak. Orang tua itu hanya bisa membalas dengan senyum malu. Tapi ketika dia melihat kilatan licik melintas di mata Lin Yun, dia segera tahu bahwa Lin Yun sedang mempermainkannya. Dia meraung, Bajingan kecil, kau berani menipuku. Kenapa aku harus menipumu? Lin Yun menatap orang tua itu dengan senyum ceria. N. Bab 129 tidak rendah. Orang tua kurus itu terlalu marah untuk mengucapkan sepatah katapun. Melihat senyum ceria Lin Yun, ekspresinya menjadi gelap. Dia menganggap Lin Yun bodoh, hanya untuk ditipu dan menjadi bahan tertawaan. Kamu Bajingan kecil. Tunggu saja. Orang tua itu gemetar karena marah. Dia tidak punya banyak waktu untuk berurusan dengan Lin Yun sekarang. Inti yang mendalam lebih mendesak dibandingkan. Boom. Orang tua itu melepaskan auranya, yang menarik gelombang seruan dari sekitarnya. Tidak ada yang menyangka bahwa aura orang tua itu akan begitu kuat dengan tubuh kurusnya. Auranya lebih kuat dari lubang ke-6 biasa. Semua orang terkejut bahwa dia benar-benar mengakui Lin Yun sebagai pemimpin dengan kekuatannya. Detik berikutnya, orang tua itu menyerbu ke puncak gunung. Boom. 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 Gagak api hitam, yang mencoba mendekatinya, meledak seperti bunga merah tua yang mekar. Orang tua itu ternyata begitu kuat. Dia hampir menipu kita. Dia telah menyembunyikan dirinya dalam-dalam. Pria kekar dan pria paruh bayak itu juga terkejut. Di saat yang sama, mereka juga terkejut saat melihat Lin Yun. Intuisi mereka mengatakan bahwa Lin Yun telah mengetahui penyamaran orang tua itu sejak awal. Itu berarti mereka juga tidak bisa meremehkan Lin Yun. Bunuh. Pria kekar dan pria paruh bayak itu juga maju ke puncak. Wash. Wash. Banyak orang juga mengikuti dari belakang, meskipun tahu bahwa nyawa mereka mungkin terancam. Sekali lagi, kekacauan terjadi di puncak. Kali ini, medan pertempuran lebih intens daripada sebelumnya, karena semua orang tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Sedangkan yang lainnya, mereka ketakutan bukan kepalang. Mereka mundur atau membeku di tempat. Tapi mereka yang bisa berani melewati serangan burung gagak adalah tiga orang yang membuat Lin Yun merasa takut. Orang tua itu memimpin, perlahan-lahan mendekati mayat drakoep iblis petir ungu. Namun meski begitu, lelaki tua itu tidak bisa ceroboh. Dengan fisiknya, dia hanya bisa menerima dua atau tiga serangan sebelum dia terluka parah. Kemudian lagi, tidak akan mudah bagi Black Flame Cross untuk mendekatinya. Flap. Flap. Black Flame Cross menyerbu tanpa henti. Wajah pria tua itu membeku dan dia menyerang tanpa syarat. Setiap serangan telapak tangannya menjatuhkan sekelompok kecil gagak. Dia menyapu mereka dan menciptakan jalan. Orang tua itu melihat inti yang dalam di dada purple lightning demonik drakoep, diselimuti petir ungu. Inti yang dalam itu mengeluarkan aura kekerasan. Ketika petir berkedip-kedip, itu terlihat seolah-olah sebuah jiwa melolong di dalam inti tersebut. Inti yang dalam itu milikku. Pria tua kurus itu tertawa, menyerbu ke arah petir ungu. Tidak secepat itu. Dua siluet menyerbu keluar. Itu adalah pria kuat dan pria paruh bayah. Sialan. Cakar kera iblis. Pria tua kurus itu meraung. Lengannya berubah, rambut hitam mulai tumbuh, lengannya bertambah panjang, dan kukunya digantikan dengan cakar yang tajam. Lengannya telah berubah menjadi seekor kera iblis. Pria kuat dan pria paruh bayah itu mengubah wajah mereka ketika mereka merasakan tekanan yang datang dari cakar itu. Ketika cakar itu turun, mereka berdua menyemburkan darah dari mulut mereka. Bahkan dengan gabungan kekuatan mereka berdua, mereka tidak bisa menahan cakar itu. Rasau, rasau, rasau. Mereka berdua mundur dengan wajah mereka yang kehabisan warna. Menatap lengan yang telah berubah, keduanya segera tahu mengapa orang tua itu begitu putus asa untuk mendapatkan inti yang mendalam. Ternyata jiwa bela dirinya ada hubungannya dengan kera. Inti yang dalam akan menjadi sumber makanan yang bagus untuknya jika dia bisa memurnikannya. Enyahlah. Orang tua itu mendengus. Ekspresi wajahnya berubah, yang membuatnya terlihat seperti binatang iblis. Satu tatapan darinya telah membuat tulang punggung pria kuat dan paruh baya itu merinding. Sial. Inti yang dalam telah diambil. Orang tua berkabut ini jahat. Dia mencoba menipu Lin Yun untuk memimpin meskipun dia memiliki kekuatan. Mungkin teknik kultivasinya memiliki beberapa efek samping. Jika tidak, itu sedikit terlalu kuat sehingga dia bisa melukai dua kultivator di lubang kelima dengan satu cakar. Mereka kemudian menyaksikan saat lelaki tua itu mengambil inti yang dalam setelah meledakan pria kuat dan pria paruh baya itu kembali. Melihat orang tua itu, semua orang di sekitarnya menghela nafas. Boom. Tapi tepat di saat yang genting ini, tangan Lin Yun gemetar saat dia meletakkan kotak pedang di depannya. Seni yang murni siantian. Topan api keemasan mulai beredar di dalam tubuhnya, mengisinya dengan kekuatan. Dia tampak agung dengan rambutnya berkibar tertiup angin. Perpaduan tinju dan pedang. Lin Yun menutupi tinjunya dengan energi spiritualnya dan kilau pedang dari jiwa bela dirinya tanpa sedikitpun ragu-ragu. Boom. Ukulannya jatuh ke kotak pedang kuno, menyebabkan ledakan yang meledakan kotak pedang itu. Boom. 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 Di jalur kotak pedang, bunga-bunga merah mulai bermekaran. Para gagak api hitam yang berada di jalur kotak pedang meledak. Kotak pedang itu menembus udara dan terbang ke arah pria tua kurus itu. Semua orang tercengang dengan apa yang terjadi dalam sekejap mata. Mereka menatap Lin Yun tanpa bisa berkata-kata. Tidak ada yang menyangka Lin Yun akan bergerak pada saat ini. Hebat. Pria kuat dan pria paru baya itu langsung bersuka cita. Ketika pria tua kurus itu berbalik, wajahnya digantikan dengan keterkejutan. Lin Yun telah memilih kesempatan yang sempurna untuk melancarkan serangannya. Jika orang tua kurus itu mengincar inti yang dalam, dia akan dihantam oleh kotak pedang. Tapi menghindari kotak pedang berarti mengucapkan selamat tinggal pada inti yang dalam. Lagi pula, pria kuat dan pria paru baya itu tidak jauh. Suara kotak pedang yang menembus udara menekan pria tua itu untuk membuat keputusan. Kau bajingan kecil. Jadi bagaimana jika aku menerima serangan darimu? Orang tua itu meraung dan terus meraih inti yang dalam, membiarkan dirinya dipukul oleh kotak pedang. Boom. Tapi keadaan telah berkembang dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh pria tua kurus itu. Dia benar-benar terlempar oleh kotak pedang, memuntahkan seteguk besar darah dalam prosesnya. Bahkan auranya pun melemah oleh sebagian besar. Ini. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka kalau kotak pedang itu akan begitu kuat. Mereka menduga bahwa orang tua itu akan terluka, tapi tidak terluka seperti ini. Namun, kebenaran yang tak terbantahkan ada di depan mereka. Mereka orang tua itu terlempar 100 meter jauhnya bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Di saat yang sama, auranya yang bisa menghancurkan Black Flame Cross dengan mudah memudar. Flap. Flap. Black Flame Cross menangkap kesempatan ini dan mengerumuni orang tua itu. Detik berikutnya, kotak pedang itu terbuka. Kelopak-kelopak bunga keluar dari kotak pedang, menari-nari di langit bersama burung-burung gagak itu. Pedang. Lin Yun melompat ke langit dan meraih pedang pemakaman bunga dan menampilkan bentuk pertama keterampilan pedang suara guntur, angin ribut. Menarik pedang dari sarungnya, pedang Lin Yun meninggalkan 81 bayangan di belakang. Ketika bayangan-bayangan itu tumpang tindi, bercak-bercak gagak api hitam terbelah menjadi dua dan diiringi dengan suara gemuruh yang menggelegar. Ketika gagak api hitam jatuh ke tanah, itu menciptakan wilayah kosong yang dipenuhi dengan mayat gagak. Lin Yun berdiri di tengah-tengah pembantaian dengan pedangnya yang meneteskan darah. Pedangnya telah membuat semua orang terkejut. Tak satu pun dari mereka yang bisa membedakan apakah suara gemuruh itu berasal dari angin atau pedang yang menusuk di udara. Mereka hanya bisa mendengar suara gemuruh yang menggelegar sebelum ratusan gagak api hitam jatuh ke tanah. Boom! Dalam sekejap, pria tua kurus itu menyerbu, meledakan Black Flame Crows di sekelilingnya. Dia penuh luka dengan luka yang menembus hingga ke tulang. Saat pria tua itu berdiri, tubuhnya bergoyang. Dia berjuang untuk tetap berdiri. Bajingan kecil! Kau berani bersekongkol melawanku! Orang tua kurus itu menatap Lin Yun dengan gila. Kebenciannya telah termanifestasi di matanya, membuat matanya memerah. Serangan dari Lin Yun sebanding dengan serangan dari kultifator lubang ketujuh, yang mengejutkannya. Skema melawan Anda. Lin Yun mencibir, aku masih harus lebih banyak belajar dibandingkan denganmu. Paling tidak, saya tidak menggunakan orang lain sebagai umpan meriam. Kita perlu menetapkan batasan untuk diri kita sendiri dalam hidup. Selain itu, saya memiliki keinginan yang lebih kuat untuk mencapai inti yang dalam. Keinginan Lin Yun untuk jurus pertempuran Thunder Flame lebih kuat daripada keinginan orang tua itu untuk meningkatkan teknik bela dirinya. Selain itu, Lin Yun tidak menggunakan orang lain sebagai umpan meriam untuk mencapai tujuannya. Apakah kamu menegurku? Haha, kau tidak memenuhi syarat untuk menegurku. Jika aku tidak bisa mendapatkan inti yang dalam, kamu bisa bermimpi untuk mendapatkannya juga. Orang tua itu memandang Lin Yun dan merentangkan tangannya, melemparkan inti yang dalam ke dalam mulutnya. Sialan. Orang tua berkabut itu gila. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Cepat, lari. Pria kuat dan pria parubaya itu ketakutan dengan adegan ini dan dengan cepat mundur. Namun, Lin Yun tidak mengalami perubahan dalam ekspresinya. Setangkai mawar melayang turun dari langit. Lin Yun mengayunkan pedangnya saat mawar itu tumpang tindih dengan orang tua itu. Pedangnya berkelebat, membersihkan orang tua itu dari dosa-dosanya. Ada sebuah contoh singkat dari keindahan yang berasal dari kilatan pedang yang dilepaskan Lin Yun. Bentuk kedua dari seni pedang halilintar, bunga bergururan. Siapa yang bisa mengejar bunga yang melayang itu? Dan siapa yang bisa merasakan keindahannya? Orang tua kurus itu tidak bisa mengejar atau merasakannya. Hatinya telah dipelintir dengan kekejaman dan persekongkolan terhadap orang lain. Retak. Orang tua itu terbelah menjadi dua sebelum dia bisa mengkonsumsi inti yang dalam. Sambil menyarungkan pedangnya, Lin Yun meraih inti yang dalam dengan tangannya. Ketika dia berbalik, pria kuat dan pria parubaya itu menghentikan langkah mereka. Mereka berdua melihat inti yang dalam di tangan Lin Yun dengan keserakahan. Meskipun pedang Lin Yun telah membuka mata mereka ke dunia baru, itu tidak bisa menghalangi keserakahan mereka akan inti yang dalam. Tapi mereka berdua ketakutan setelah menyaksikan teknik pedang Lin Yun. Mereka berdua menjadi ragu-ragu dan tidak berani melakukan gerakan yang gegabuh. Dengan itu, situasi menjadi buntu. Hanya gagak api hitam yang melanjutkan serangan mereka pada mereka bertiga. Melepaskan cahaya redup, Lin Yun mengambil bentuk tubuh pertempuran Inferno. Boom, boom, boom. Terlepas dari bagaimana Black Flame Cross melemparkan diri mereka ke arahnya, mereka tidak bisa meninggalkan luka di tubuhnya. Menempatkan inti yang dalam ke dalam kantong interspasialnya, Lin Yun memegang dagunya dan menatap keduanya tanpa sedikitpun kerendahan hati. Dia tersenyum, kalian berdua ingin bersaing denganku dalam hal ketahanan. Sayangnya, saya takut sulit bagi saya untuk kalah bahkan jika saya ingin. Wajah pria kekar dan pria parubaya itu kehabisan warna karena marah saat mereka mendengarkan kata-kata Lin Yun. Tapi melihat fisik Lin Yun, mereka hampir muntah darah karena frustrasi. Burung gagak tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Yun, yang memiliki tubuh pertempuran Inferno. Jika waktu berlarut-larut, situasinya tidak akan menguntungkan bagi mereka. N. Bab 130 Rerun Lin Yun memiliki keuntungan terang-terangan dalam serangannya terhadap burung-burung gagak karena tubuh pertempuran Inferno miliknya di antara serangan burung-burung gagak. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk pria yang kuat. Meskipun baju besinya bisa menahan paru burung gagak, itu tidak bisa menghalangi api hitam korosif mereka. Sedangkan pria parubaya, dia mengandalkan teknik gerakannya. Namun, dia hanya bisa bertahan selama energi spiritualnya bisa menyuplai dia. Meskipun keduanya berjuang, mereka tidak rela melihat Lin Yun pergi dengan inti yang dalam. Kakak Lin, tidak perlu membuat hubungan di antara kita menjadi buruk. Selama Anda bersedia memberi kami kompensasi dengan beberapa inti binatang siantian atau batu spiritual kelas menengah, kami bersedia membiarkan Anda memiliki inti yang dalam. Pria parubaya itu berbicara tanpa rasa percaya diri dalam nadanya. Pria kuat itu menganggupkan kepalanya, ini adalah saran yang bagus. Fisik pertempuran iblis api Anda mungkin kuat, tapi Anda pasti akan kelelahan jika Anda melawan kami. Tidak. Lin Yun menolak sambil tersenyum. Dia tidak takut berkelahi. Bahkan jika dia harus berurusan dengan kelelahan, dia masih akan memiliki keuntungan atas mereka. Retak. Pria kuat itu dengan ceroboh mematuk baju besinya, yang menciptakan sebuah lubang yang terkorosi oleh Black Flame Cross. Dia berdiri di dalam serangan gagak terlalu lama dan baju besinya mencapai batasnya. Sialan. Pria kuat itu meraung. Dia melarikan diri setelah membunuh beberapa gagak api hitam yang mengepungnya. Semoga perjalananmu aman. Lin Yun tersenyum. Dia masih bertahan dari gempuran Black Flame Cross. Aku akan mengingatmu, anak nakal. Pria parubaya itu melirik Lin Yun dalam-dalam sebelum pergi juga. Setelah pria kuat itu pergi, dia tidak percaya diri untuk menghadapi Lin Yun sendirian. Dengan itu, hanya Lin Yun yang tersisa ditumpukan tulang. Dia bisa merasakan kesedihan dari adegan ini, setelah mengalami kebrutalan Marsial Dao sekali lagi. Aku tidak pernah menyangka, bahwa inti yang dalam akan jatuh ke tangan Lin Yun. Orang tua berkabut itu mungkin kuat, tapi dia masih mati di tangan Lin Yun. Sungguh sebuah kejutan. Si tua berkabut itu memang pantas mendapatkannya. Jika dia menghindari kotak pedang, dia tidak akan diserbu oleh para gagak. Pada akhirnya, kita masih meremehkan musuh kita. Orang-orang di sekitarnya tidak pergi. Mata mereka tertuju pada Lin Yun dengan keserakahan dan diskusi mereka dipenuhi dengan kekaguman padanya. Lin Yun mencapai tujuannya dengan mengorbankan banyak nyawa. Orang si ulian ditakdirkan untuk menginjak orang lain untuk bangkit. Tidak ada yang akan mengasihani orang yang lemah. Melihat tumpukan mayat di tanah, wajah Lin Yun berubah menjadi muram. Mungkin dia juga akan menjadi salah satu dari mereka di masa depan, tetapi tidak ada ruang untuk mundur karena dia memilih jalan ini. Lin Yun meletakkan pedang pemakaman bunga ke dalam kotak pedang yang dia bawa dan pergi ke arah yang berlawanan dari mana dia datang. Menahan serangan dari gagak api hitam tidak semudah yang dia bayangkan, jadi dia harus segera pergi. Para kultifator di sekitarnya menghela nafas atas kepergian Lin Yun sebelum mereka bubar. Tapi ini baru permulaan dari alam matahari biru, yang berarti masih ada banyak kemungkinan yang menunggu mereka. Segera, semua orang mendapatkan kembali semangat juang mereka. Membawa kotak pedang, Lin Yun menemukan daerah terpencil dan menetap. Dia telah mencari di sekelilingnya selama seperempat jam untuk memastikan bahwa dia sendirian. Dia merasa lega ketika dia memutuskan bahwa tidak ada orang lain di daerah itu. Bagaimanapun juga, dia baru saja mendapatkan inti yang mendalam. Secara khusus, itu adalah drakoep iblis petir ungu yang memiliki garis keturunan naga kuno. Nilai dari inti yang dalam ini terlalu besar, jadi Lin Yun tidak bisa ceroboh. Lin Yun mengambil inti yang dalam setelah dia duduk. Segera setelah inti yang dalam dikeluarkan, aura kekerasan menyebar dengan kilat ungu yang berkedip-kedip. Mari kita coba dan lihat apakah saya bisa memperbaiki inti yang dalam ini. Jika dia bisa memurnikan sebagian dari inti binatang ini, kultifasinya pasti akan melonjak. Sambil melipat kedua tangannya, Lin Yun meletakkan inti yang dalam di depan dantiannya dan mengedarkan seni yang murni siantian. Kekuatan menakutkan yang terkandung dalam inti yang dalam melonjak saat meledak ke dalam tubuhnya. Topan emas di dantiannya terpancar dengan energi spiritual yang kuat untuk menahan kekuatan yang menakutkan. Boom, boom, boom. Dua energi yang berbeda berbenturan dengan keras di dalam tubuhnya. Energi spiritualnya mengalami kesulitan untuk menghadapi energi kekerasan dari inti yang dalam. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu sejak dia berlatih seni yang murni siantian. Di masa lalu, seni yang murni siantian akan menjadi lebih bersemangat ketika menghadapi energi kekerasan, tetapi kali ini mengalami kerugian. Energi kekerasan yang luar biasa. Lin Yun terkejut menemukan bahwa sulit baginya untuk memurnikan energi dari inti yang dalam. Namun, dia tidak terkejut dengan hal itu setelah merenungkan situasinya sebentar. Dia hanya berada di lubang keempat dan inti binatang dari alam bela diri yang mendalam terlalu berat baginya. Seni siantian yang murni miliknya mungkin telah mencapai tahap kelima tertinggi, tapi jarak antara dia dan inti yang dalam terlalu besar. Untungnya, dia memiliki cara lain yang tersedia untuk membantu penyempurnaannya. Lin Yun tetap tenang dan mengedarkan jurus pertempuran Thunder Flame. Untuk mencapai tahap keempat dari jurus pertempuran Thunder Flame, dia harus menggunakan inti yang dalam sebagai inti yang akan menyatu dengan segel iblis berapi. Energi spiritual mencoba untuk memurnikan inti dengan memandu energi kekerasan ke dalam segel iblis berapi. Boom! Secara bersamaan, energi inti yang dalam telah menemukan lubang pembuangan untuk mengeluarkan dirinya sendiri dan menuangkan semua kekuatannya ke dalam segel iblis berapi. Di bawah energi inti yang dalam, segel iblis berapi api mulai larut dan menyatu dengan teknik fisik pertempuran Thunder Flame. Di saat yang sama, hubungan primer dan sekunder antara keduanya mulai berubah. Setengah hari kemudian, inti yang dalam telah mengambil posisi utama, sementara segel iblis berapi api diturunkan ke posisi sekunder. Aku sudah setengah jalan sekarang. Sekarang, yang tersisa hanyalah membentuk segel Thunder Flame. Banyak orang telah mencoba melatih jurus pertempuran Thunder Flame, tapi sudah bertahun-tahun sejak seseorang mencapai pencapaian yang sama seperti yang dimiliki Lin Yun. Kebanyakan orang si ulian berhenti pada dua tahap pertama, jadi jarang sekali Lin Yun bisa mencapai tahap keempat, terutama di usianya yang sekarang. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, Lin Yun mulai mengembunkan segel Thunder Flame dengan hati-hati. Seiring berjalannya waktu, inti yang dalam di tangan Lin Yun telah menyusut hingga seukuran sebutir biji-bijian. Itu tidak sekeras sebelumnya karena tubuh Lin Yun telah menyerap sebagian besar energi. Ketika bagian terakhir dari inti yang dalam menghilang, segel magenta mulai terbentuk. Boom! Pada saat itu, kilatan petir disertai dengan api meledak, memenuhi setiap sudut dan celah di tubuh Lin Yun, bahkan sel-selnya. Di bawah temperatur petir dan api, Lin Yun mulai melepaskan aura yang mengkhawatirkan. Bagian dalam tubuhnya berubah karena segel Thunder Flame. Awan mulai berkumpul, menarik angin kencang dan petir. Bersamaan dengan itu, fisik Lin Yun mengalami transformasi yang mengejutkan. Sesaat kemudian, Lin Yun menghela nafas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Segel magenta terukir jauh ke dalam pupil matanya. Itu berkedip dengan cepat dan menghilang tak lama kemudian. Dengan itu, dia telah berhasil mengembangkan fisik pertempuran Thunder Flame. Ketika dia mengepalkan tangannya, persendiannya retak dan dia bisa merasakan kekuatan menakutkan yang telah terkumpul. Lin Yun melontarkan sebuah pukulan dan menciptakan ledakan udara. Kekuatan apa? Seru Lin Yun. Pukulan itu bukanlah kekuatan penuhnya, jadi dia bisa membayangkan betapa dahsyatnya jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Lin Yun memejamkan mata dan memeriksa seluruh tubuhnya. Di tengah topan emas, segel Thunder Flame memancarkan api dan kilat magenta yang aneh. Tetapi ketika dia mengingat kekuatan dahsyat yang dilepaskannya beberapa saat yang lalu, Lin Yun merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Segel Thunder Flame seperti binatang buas yang tak bisa dijinakkan yang berada di dalam tubuhnya. Jangan gunakan segel Thunder Flame kecuali benar-benar diperlukan. Segel iblis api jauh lebih jinak dibandingkan dengan segel Thunder Flame. Lin Yun agak khawatir. Dia takut dia tidak akan bisa menggenggam segel Thunder Flame. Tetapi bahkan tanpa mengaktifkan segel Thunder Flame, kekuatan fisiknya saat ini melebihi fisik pertempuran iblis api yang sempurna. Saatnya menuju ke reruntuhan. Lin Yun menyapu pandangannya dengan penuh semangat. Bagaimanapun juga, reruntuhan adalah motif sebenarnya untuk datang ke alam matahari biru. Sosoknya berlari seperti harimau tutul yang sedang berburu. Ini, Lin Yun melihat kuda berdarah naga di dataran 4 jam kemudian, memimpin kawanan kuda di belakangnya. Setiap kuda memancarkan aura binatang iblis primordial yang setidaknya berada di lubang kelima alam siantian. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan menyaksikan kuda-kuda itu berpacu melalui dataran. Lin Yun tidak bisa berkata-kata tentang bagaimana kuda berdarah naga telah bercampur dengan binatang iblis purba ini. Jika seseorang dengan gegabu mendekati mereka, mereka akan diinjak-injak menjadi daging cincang. Orang itu sepertinya baik-baik saja. Lin Yun tersenyum dan melanjutkan perjalanannya ke reruntuhan. Setelah setengah hari perjalanan, gelombang aura sunyi yang tak terbatas menyapu. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia bisa melihat reruntuhan besar di depannya. Apakah ini sekte yang berkembang di zaman kuno? Skala besar reruntuhan ini membentang ke langit meninggalkan keterkejutan yang mendalam pada Lin Yun. Desain beberapa bangunan bertentangan dengan logika, tetapi masih berdiri kokoh bertahun-tahun kemudian. Melihat reruntuhan yang sunyi, Lin Yun diliputi kesedihan. Sepertinya reruntuhan ini lebih besar dari seluruh Azuray Sun County. Aku ingin tahu bagaimana sekte sekuat ini bisa jatuh. Tepat ketika Lin Yun merasa terkejut, kotak pedang kuno di punggungnya mulai bergetar. Ketika dia melihat ke depan, dia menyipitkan matanya, sepertinya ada kekuatan yang memanggil kotak pedang kuno. Mungkinkah itu warisan dari pedang Zying Sein? N